disini bahkan juga ada berita dari CNN Projo ingin Jokowi jadi ketumpar partai mungkin PDIP atau PKS ya kemungkinan kalau di PDIP pasti ditolak lah menjadi kader saja ditolak apalagi menjadi ketua umum partai PDIP jelas tidak mungkin yang tidak mungkin itu PDIP pasti akan menolaknya jadi nah disini memang ada berita yang cukup unik sekali ya yaitu apa? yaitu Projo minta PDIP jadi oposisi yang tangguh bukan peragu loh ini sangat lucu sekali ya yaitu Projo meminta PDIP jadi oposisi menurut saya tidak usah diminta oleh Projo pun kayaknya sih dari Rakernas kelima kemarin menurut saya dari pidato Ibu Megawat menurut saya sangat sulit sekali yaitu untuk bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya tapi kita tidak tahu ya drama apalagi selanjutnya di kemudian hari ya semuanya bisa saja terjadi tetapi yang lucu Projo disini minta PDIP jadi oposisi yang tangguh nah kalau menurut analisa saya ya Projo disini kayaknya sih ketakutan kalau misalnya yaitu manuver dari PDIP tiba-tiba berada di pemerintahan nah disini artinya apa? wah artinya disitu ya ada semacam dildilan lah tentunya yaitu dengan Pak Prabowo dan juga dari PDI Perjuangan atau Ibu Megawati menurut saya sangat jelas pada waktu lalu yaitu Ibu Megawati untuk menentukan arah sikap politik PDI Perjuangan disitu ya harus dikalkulasi dihitung benar yaitu secara politik nah berarti kan kalau dihitung benar secara politik bisa saja ketika ya tepatnya pada tanggal 20 Oktober disitu pasti juga akan ada kejutan entah disitu akan berada di oposisi atau berada di koalisi dari Pak Prabowo Subianto tetapi yang lucu disini yaitu Projo minta PDIP jadi oposisi yang tangguh menurut saya sangat unik sekali yaitu bukan partai koalisi tetapi juga sangat wow sekali lah apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya yaitu bahkan disini Projo berharap Jokowi pimpin parpol usai purna tugas nah menurut saya disini juga sangat unik sekali ya apalagi Projo kan pro Jokowi ya seharusnya setiap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo setelah purna tugas ya pada waktu lalu memang mengatakan kewartawan yaitu akan pulang ke Solo atau balik ke Solo setelah purna tugas tetapi disini malah Projo berharap Jokowi pimpin parpol usai purna tugas nah seharusnya menurut saya sih usul saya yaitu Projo disini sebaiknya ya mendaftarkan diri sebagai parpol menurut saya sangat keren sekali apalagi juga sudah dukung-mendukung pada pilkada besok mendukung si A, si B, si C menurut saya juga pengaruhnya menurut saya juga tidak terlalu terpengaruh karena menurut saya dil-dilan politiknya disitu ya dari partai karena partai yang berhak mengusung kandidat-kandidat pilkada pada pilkada serentak 2024 menurut saya seperti itu seharusnya disini kalau menurut saya sih yaitu Projo ya mendaftarkan diri sebagai partai biar lebih jelas lah arah partai tersebut dan Presiden Jokowi Dodo sebagai ketua umum parpol nah apakah ketika Projo mendaftarkan sebagai partai apakah akan ada ketua umumnya yaitu Presiden Jokowi Dodo ya semuanya bisa saja terjadi nah disini ada tiga memang yaitu imajinasi Projo adalah kedepan Pak Jokowi bisa pimpin partai politik kenapa pimpin partai politik yang pertama karena banyak yang bisa dilakukan untuk kemajuan bangsa dengan pimpin parpol bujar panel disini yang kedua kata panel parpol yang dipimpin Jokowi pasti akan mengamankan memastikan dan mengawal sepenuhnya pemerintahan Prabu Subianto sampai akhir disini yang ketiga kenapa imajinasi Projo Pak Jokowi pimpin partai karena buat kami ini satu bentuk penanggung jawaban Pak Jokowi juga untuk ikut bersama-sama jangan buru-buru pensiun untuk ikut bersama-sama memastikan cita-cita Indonesia emas 2045 bisa tercapai tuturnya wah kalau memang benar imajinasi Projo disini berarti Presiden Jokowi Dodo besok ya sudah dipastikan tidak akan pulang lagi ke Solo melainkan menjadi ketua umum partai nah disini memang yang ngomong itu adalah Projo sendiri ya bisa dipastikan lah ya hampir 80% 90% Presiden Jokowi Dodo bakal tidak pensiun ya disini ya sangat unik sekali lah disini ketika Projo bahkan meminta BDIP jadi oposisi dan bahkan juga meminta Presiden Jokowi Dodo menjadi ketua umum Barpol sangat wow sekali lah disini nah dari sini juga dikomentari oleh Luka Kaki Projo ini apaan sih disini Wanaja ditantang nih BDIP perjuangan apa sih ini siapa sih kok ngatur-ngatur Projo itu apa toh partai BDIP perjuangan haha berani gak Projo apaan sih adiknya Romag ya ya seperti itu bahkan disini juga ada yang cukup unik sekali yaitu Projo Prabowo Gibran menang Pilpres Projo dukung Ritwan Kamil hingga Bobi Nasetion di Pilkada 2024 nah seolah-olah disini yaitu karena adanya dukungan Projo ya yaitu Prabowo Gibran disini menang Pilpres padahal menurut saya manuver dari Presiden Jokowi Dodo yaitu pada waktu lalu Gibran tiba-tiba menjadi jawabnya dari Pak Prabowo Subianto kalau kita flashback ke belakang misalnya disitu sudah jelas ya yaitu elektabilitas Pak Prabowo dan juga Ganjar Pranowo itu dia saling kejar-kejaran tetapi setelah Gibran Raka Umiraka sudah dipastikan maju sebagai cawapres dan sudah didaftarkan di KPU wow disitu suara Ganjar seiring waktu tergerus ya kemungkinan disitu ada pendukung Presiden Jokowi Dodo yang dulunya mendukung Ganjar akhirnya juga bermanuver mendukung Gibran sebagai cawapres dan juga Pak Prabowo nah disini organisasi Relawan Pro Jokowi membentuk Des Pilkada untuk penggerakan seluruh kemampuan organisasi dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung pada pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 Ketua Des Pilkada Projo yakni Roy Abimanyu mengatakan jika calon-calon kepala daerah yang diusung bakal pro rakyat dan sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Umiraka DPP Projo akan mendukung calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Pak Jokowi Pak Prabowo Mas Gibran dan Koalisi Indonesia Maju kata Roy di kantor Projo kawasan pancoran Jakarta Selatan pada 31 Mei 2024 ya seperti itulah tetapi menurut saya juga ada yang lucu sekali ya disini bahkan juga ada berita dari CNN Projo ingin Jokowi jadi ketumpar partai mungkin BDIP atau PKS ya kemungkinan kalau di BDIP pasti ditolak lah menjadi kader saja ditolak apalagi menjadi ketua umum partai BDIP jelas tidak mungkin yang tidak mungkin itu BDIP pasti akan menolaknya jadi tidak usah berharap seperti inilah Projo ingin Jokowi jadi ketua umum partai tak mungkin BDIP atau PKS menurut saya sangat lucu sekali jelas tidak mungkin tidak usah dijelaskan seperti itu saja pasti juga masyarakat sudah cerdas kok sudah tahu kok disini bendara umum Projo panel barus mendoro presiden Jokowi Dodo menjadi ketua umum partai politik setelah beres menjadi presiden akhir tahun ini panel beralasan keadiran Jokowi di politik nasional masih dibutuhkan selain itu posisi ketua umum juga memungkinkan Jokowi untuk bicara lebih banyak di panggung politik meski sudah menjadi presiden disini imajinasi Projo adalah kedepan Pak Jokowi bisa mimpin partai politik ya seperti itulah jadi menurut anda gimana sangat masuk akal apa tidak apa yang disampaikan oleh Projo disini menurut saya imajinasinya terlalu wow sekali ya dan bahkan ya tidak secara tidak langsung disini menyampaikan yang menurut saya di luar kewenangan dari Projo sendiri bahkan Projo menurut saya Projo Kowi seharusnya apapun yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo selalu didukung bukan malah menjadi ya setidaknya pengarah Presiden Jokowi Dodo untuk mau kemana setelah pensiun menurut saya juga out of contact kalau menurut saya ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah yang jelas semoga saja di bawah keimpinan Pak Prabu Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat selamat menikmati